Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Sedoakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Dan jangan lupa hari ini ada Persib Day Pertandingan di match terakhir di babak grup ini Antara Persib Bandung melawan Persi Solo ya teman-teman 19.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 malam Jadi tetap ditayangkan di Indosiar dan live streaming di video.com Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa nonton langsung di televisi Bisa ya lewat streaming banyak yang legal dan juga mungkin yang ilegal gitu Maka saja yang penting tetap menyaksikan laga Persib Bandung Karena memang di laga ini Bojan Hodak menjanjikan sesuatu permainan yang baru katanya Nah ini untuk khusus hari ini kita bahas hal-hal yang ringan saja Sambil nunggu match nanti malam gitu ya Dan kita akan bahas lebih banyak pertanyaan dari teman-teman Boboto semua Ditambah nanti ada satu tema utama yang mana Bojan Hodak sudah pastikan akan menambah untuk Squad Persib Bandung di musim depan dan juga akan ada yang dikurangi Siapa kira-kira? Nah nanti akan kita coba bahas sedikit Namun yang sebelumnya kita bahas pertanyaan dari teman-teman Boboto dulu gitu ya Yang pertama ini menanyakan bagaimana untuk kesiapan tim Persib nanti malam Prediksinya kan katanya Nah ini kalau prediksi saya bisa teman-teman ya Kalau prediksi kan bisa semua orang bisa lah Menang Persib tipis tapi ya 2-1 lah insya Allah Yang penting menang gitu Persib 2-1 gitu nanti malam Dan kalau untuk squad Persib Bandung untuk apa ya Mengenai komposisi dan gaya bermain dan lain sebagainya Ini saya mutip saja apa yang dikatakan oleh Bojan Hodak kemarin Jadi menurut Bojan Hodak akan banyak perubahan yang dilakukan Persib Bandung nanti malam Di antaranya beberapa pemain yang akan diturunkan sekaligus Dan juga akan ada yang dilakukan rotasi Karena beberapa pemain juga ada yang cedera Ada yang juga merasakan nyeri Ada yang akumulasi kartu Jadi macem-macem katanya Jadi memang harus ada rotasi di situ Tapi kemungkinan beberapa pemain yang baru Memang akan main semua termasuk Adam Alice Jadi Adam Alice kemarin ketika ditanya sudah siap Dan memang tingkat kebugarannya pun ya setidaknya ada gitu ya Tidak drop semuanya juga baik-baik saja sehingga nanti akan main Entah di babak pertama diganti di babak kedua atau main di babak kedua Tapi biasanya kalau untuk pemain yang baru datang baru ikut latihan dan ada pertandingan ya ini Apa namanya akan dimainkan di babak kedua teman-teman Jadi menurut Bojanhoda kemarin Di Piala Presiden ini kan jaraknya lumayan dekat-dekat ya Per tiga hari Jadi memang tidak mau mengambil resiko cedera pemain Kebugaran menurun dan hal-hal buruk lainnya Sehingga ya kayak di Kuipers kan ada dua kali akumulasi kartu gitu Jadi kartu kuning sehingga tidak bisa bermain Dan disitu akan langsung perannya digantikan oleh Gustavo Lalu juga kemungkinan prediksi yang bermain adalah Kakang nantinya Ada juga Hen-Hen mungkin ya Lalu Rezaldi Jadi memang lini belakang akan dicoba seperti itu Jadi kalau untuk Matteo sepertinya akan bergantian dengan Ahmad Irianto Lalu juga siapa Dimas Rajat tetap akan dimainkan dari awal Sepertinya ini memang butuh-butuh satu apa ya Satu kepercayaan diri untuk Dimas Rajat mencetak gol Jadi harus dikasih kesempatan mencetak gol Sehingga kemungkinan dia akan diturunkan dari menit awal teman-teman Jadi ya maklum ya Maksudnya kalau misalkan Ciro di kiri Untuk Dimas Rajat di kanan DDS tetap di tengah Ya walaupun nanti ada skema baru Nah nanti kita lihat aja lah Untuk janji Bojan Hodak Apakah yang baru ini formasinya Atau memang susunan pemainnya yang akan diganti-ganti gitu ya Di uji coba Sekali lagi tidak untuk Dipermasalahkan lah hasilnya bagaimana nanti Lolos atau tidak Tapi Bojan Hodak mengatakan bahwa Ya ini juga kita ya santai aja gitu kan Ini pengennya sih setiap pertandingan menang gitu Karena ya kita ambil kesimpulan Persib ini sebetulnya ingin juara Namun dengan mode santai gitu ya Juara dengan mode santai Kayak kemarin lah di Liga 1 kemarin Ya finish di posisi kedua Tapi ketika masuk semifinal dan final Kita nge-gaff gitu ya Jadi mudah-mudahan melawan persis menang Kita lolos dulu semifinal Nah di semifinal sampai final Kita baru nge-gaff gitu ya Karena ya lumayan kalau Sampai dengan hari ini saja Berarti cuma 3 kali uji coba Tapi kalau memang sampai ke semifinal dan final Kan ada tambahan lagi 2 match uji coba Itung-itung uji coba lah gitu ya Pramusim jadi ya uji coba tapi dapet uang gitu Jadi ya memang laga yang 3 minggu Durasi 3 minggu Dia hanya 5 M Sedangkan kemarin durasi hampir 1 tahun Tapi ya apa juara pertamanya hanya 2,5 M gitu Jadi memang ini menguntungkan lah Menggiurkan juga sehingga ya Persib sebetulnya ingin juara Tapi dengan mode santai teman-teman Baik untuk pertanyaan yang kedua Kemarin ini ada yang belum nyimak videonya Sepertinya atau belum baca surat kabar yang lainnya Bahwa Robi Darwis katanya akan dilepas Persib Bandung Jadi masih ada yang bertanya kemarin Kan Robi Darwis dilepas Persib Bandung Sebetulnya bukan dilepas tidak diperpanjang kontrak Atau tidak bersama Persib Bandung lagi Bukan itu dilepasnya tuh karena memang ada satu turnamen di Panglima TNI Turnamen tahunan yaitu menyambut 17 Agustusan lah gitu ya Jadi setiap tahun ada Nah tahun ini sebetulnya yang dipanggil itu awalnya Dimas Derajat Namun karena satu dan lain hal mungkin ya lobby-loby dari manajemen Persib juga Karena ya manajemen Persib mengatakan bahwa sudah menjalin komunikasi yang baik Dengan atasan Dimas Derajat Sehingga ya dipastikan tidak akan semena-mena ditarik ketika kompetisi berjalan Dan memang kontrak 3 tahun ini ya insya Allah aman lah gitu ya Tidak ada pertindahan pemain ketika dibutuhkan oleh kesatuannya Di tengah-tengah kompetisi kayak yang pemain-pemain kemarin yang mungkin ya teman-teman tau lah Jadi Dimas Derajat ini dipastikan katanya aman dengan Persib Karena manajemen sudah punya hubungan baik dengan atasan Dimas Derajat Sehingga ya untuk turnamen Panglima TNI ini pun Ya yang akhirnya Dimas Derajat tetap di Persib Akhirnya Robby Daris yang harus menggantikannya gitu Karena sesama anggota TNI gitu ya Jadi ya dilepas untuk mengikuti turnamen Panglima TNI ini saja Jadi hanya 2 mingguan Sehingga kalau Persib masuk final Kalau tidak sebelum Liga 1 dimulai sudah gabung lagi dengan Persib Bandung teman-teman Untuk Robby Daris Nah gitu ya Lalu untuk terakhir mungkin terakhir aja lah ini Mengenai informasi pemain baru dan pemain yang akan Hengkan gitu Atau akan dilepas oleh Persib Bandung Dan kalau pemain baru kita sama-sama nunggu memang satu pemain asing Namun masih belum fix apakah memang Melson 5 atau ada yang lain Atau dari benua Amerika Latin Atau ya kita tunggu saja lah Memang untuk posisinya juga Sepertinya penyerang bisa Ya penyerang lah intinya bisa untuk penyerang tunggal Bisa untuk sayap Bisa juga mungkin second cycle Nah sepertinya akan membeli Apa satu pemain yang bisa menempati beberapa posisi Dan itu memang Ya apa Selalu Dilakukan oleh Bojan Hodak Seperti Mateo dan juga Gustavo gitu ya Jadi ya Kayak gitulah Untuk tipe-tipe Bojan Hodak membeli pemainnya Dan ada juga katanya satu pemain asing Eh satu pemain lokal Cuma gak tau posisinya dimana teman-teman Jadi kita tunggu saja Namun kalau untuk pemain lokal ini Ada plus minusnya Plusnya jika ada yang baru lagi yang masuk Otomatis harus ada yang keluar satu pemain lokal Persib Nah siapa Nah ini ya teman-teman juga mungkin punya prediksinya masing-masing Saya pun punya prediksinya masing-masing Tapi ya kita tunggu saja nanti Setidaknya Bojan Hodak pernah mengatakan Ya kalau di latihannya saja sudah ada yang males-malesan Ini tapi musim lalu ya Bukan musim sekarang musim lalu Ya beberapa pemain katanya memang pada saat latihan Tidak menunjukkan antusiasmenya Nah memang musim ini masih ada pemainnya Cuma apakah pemain itu yang dimaksud atau bukan Kita tunggu sama-sama teman-teman Akhir kata mungkin kita doakan Persib Malam hari ini mendapat hasil yang maksimal Sehingga lolos ke semifinal Dan ke final sehingga kita jadi juara Turnamen pramusim ini Untuk Piala Presiden 2024 Amin Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!